Ini sama kamu, kita sama cocah Aja Udah kalo kamu nanti gitu Kita jalanin Wah jadi ini dari tim katakan bodoh? Iya bener banget Oke deh, gue udah jadi terkenal Disini loh Ya udah lo di yang disini Terus Kau 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 Kirip Kau 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 Hei Kau Kau Semalam sama Homo dan tim Katakan Putus, kita baru aja dapet email dari klien baru kita yang bernama Caca. Katanya udah nyampe diok, katanya udah nyampe mana dianya. Kok nangis dia? Lu bilang ini ada apa, kenapa sampai ada nangis-nangisan gitu loh. Kamu kenapa? Kok nangis? Enggak kok nangis? Kamu kenapa? Udah-udah enggak, tenangin dulu, tenangin aja dulu. Gue mencoba untuk menenangkan dia dulu pada saat itu. Dan akhirnya disitu dia cerita. Tadi juga kan aku mau otw kesini sama Natan. Tapi gak jadi karena aku tadi nemuin Poch punya Dini, jelas-jelas itu punya Dini di dalam mobilnya Natan. Tapi Natan gak ngaku dan dia bilang itu punya ibunya. Jelas-jelas itu punya Dini yang aku kasih ke dia buatan aku sendiri dan ada inisialnya. Ya siapa tau karena emang mirip kali gitu kan. Ya kalau ini kan dia yang comblangin lu sama si Natan. Berarti ya hubungan dia sama Natan juga cukup deket dong. Kalau emang ya kalau misalnya itu adalah punya Dini terus Dini naik mobil cowoknya lu ya apa salahnya gitu loh. Tapi enggak, sebelumnya lu udah pernah nanya. Udah tapi Natan bilang kalau dia sama Dini tuh cuma sebatas sahabatan doang. Ya pertama gue tanya dulu nih tentang pernyataan dia tadi ke gua gitu loh. Jadi dia satu, sekolah. Dan aku juga kenal Natan tuh pas lagi di acara pensi. Pensinya si temen lu si Dini ini? Iya Dini sama Natan. Ya udah terus apa salahnya kalau dia ini satu mobil sama cowoknya lu. Dan posnya Dini ketinggalin mobil cowoknya lu. Berarti lu nyanyi cemburuan sama cowoknya lu dong. Tapi seharusnya dia tuh bilang dulu lah kakak aku kalau misalkan mereka jalan. Iya bener. Tapi lu kenal Natan itu dari Dini gitu loh. Berarti ya lu juga gak boleh untuk membatasi si Natan untuk berteman sama Dini. Berarti gak ada salahnya dong kalau Dianya ini naik mobil cowoknya lu. Gak ada salahnya dong kalau Dianya ini temenan sama cowoknya lu. Lu tuh gak tau kak apa yang gua rasain sekarang, apa yang gua curigain sekarang. Lu gak tau karena yang tau tuh cuman gue doang yang nyurigain Dini. Makanya gua kesini ngelapor sama lu karena gua tuh mau semuanya itu jelas. Gua mau minta bantuan lu supaya kecurigaan gua ini tuh terbukti gitu. Kalau sama itu gua salah apa enggak ke Dini. Kalau dia udah ngomong seperti itu berarti kita akan mencoba untuk membantu dia. Oke ya udah kalau misalnya lu nanyain langsung sama Dini gitu loh tentang kedekatan dia sama si Natan gimana gitu. Mungkin ya lu coba ngobrol ya antara temen-temen lah gitu. Iya mungkin gua telepon aja kali ya Dini ya. Udah udah coba. Dia nelfon Dini padasan itu dan disana kita akan dengerin kalau... Gua mau ngobrol sebentar aja sama lu. Gua udah lama gak ketemu sama lu. Gua mau curhat. Gua mau curhat. Kapan? Sebentar doang. Bisa ya sekarang ya. Kalau temen dimana? Di cafe biasa aja. Di cafe yang biasa aja. Di cafe yang biasa aja. Yuk ikut tidur. Nah pas setelah kita udah dateng di cafe. Kita langsung menyiapkan kamera-kamera tersembunyi dan juga ala penyerap suara. Dan gua juga sempat untuk memberikan beberapa nasihat kepada Caca. Pas kita lagi nge-set-set gak lama kemudian. Tuh nih si ceweknya gak temok. Oh itu Dini. Oke yaudah langsung standby aja yuk. Yuk saya-saya kamera lo. Kita sedikit panik pada saat itu karena kita takut juga kalau posisi kita diketahui oleh Dini. Akhirnya gue Komo dan tim pertengan putus pun kita langsung bersembunyi. Oke yuk temennya udah langsung masuk disana. Stand by yuk semuanya yuk. Apa kabar lu? Lu lama ngakliatan. Baik. Subuk banget deh kayaknya. Iya banyak kegiatan aja di sekolah. Kenapa? Lu lagi deket dari sama cowo gue. Cowo? Iya. Siapa? Ya Natan lah. Siapa lagi? Natan? Iya. Natan cowo? Iya. Sejak kapan Natan jadi cowo? Natan itu cowo gue kali. Ini maksudnya apa gitu? Natan itu cowo aku Dini. Kan kamu sendiri yang nyomblangin aku ke Natan. Eh lu tuh ya emang halu. Lu tuh cewek freak. Pantesan aja Natan tuh gak seneng ngeliat lu. Ternyata bener ya. Ternyata bener ya. Kamu ketegasih ini ngomongin diri kamu. Udah ya. Udah. Kok kesahabat kamu? Sekarang lu bukan sahabat gue lagi. Udah cukup. Apa urus? Bujang, Bujang. Bujang. Ikutin mereka Bujang. Ikutin Bujang. Berarti kita dibuangin nama Caca. Dan perasaan Dini bener-bener sudah pergi dari situ. Baru gue susulin si Caca. Ini maksudnya gimana sih gue bingung. Jujur gue bingung. Karena tadi ternyata dia emang ngakuin dia punya hubungan sama cowonya lu gitu loh. Dan tadi dia juga bilang kalo lu cuma halu doang pacaran sama Natan. Yang bener yang mana nih? Tau demi apapun gue itu ceweknya Natan. Kalo lu ceweknya Natan gak mungkin sahabatnya lu bilang kalo lu halu pacaran sama Natan. Gue juga bingung tiba-tiba Dini ngomong kayak gitu ke gue. Lu ini fansnya Natan atau emang lu adalah pacarnya Natan? Bukan, bukan, bukan. Bukan, kak. Demi Allah. Pas di situ komo menyangka kalo klien kita ini bohong. Tiba-tiba. Eh, tuh kan. Buktinya Natan ngepon aku, kak. Jelas-jelas aku pacarnya, kan? Ya udah, angkat aja, angkat aja. Angkat aja. Berarti itu udah fix banget kalo misalnya si klien kita ini adalah pacarnya si Natan. Bisa gak setelah ketemuan? Bisa kok, mau ketemuan di mana? Ini, itu gak biasa aja ya. Nanti aku tambahin kemana. Mau bisa dong? Iya, aku bisa kok. Gue menyuruh si Caca ini untuk mengiyakan apa yang dibilang sama si Natan. Dan setelah itu gue bilang sama dia, ini situasi yang sangat rumit banget gitu loh. Natan ngajakin lu untuk ketemuan kapan? Besok. Besok. Gimana kalo kita besok juga ikut pada saat lu ketemuan sama Natan? Iya, boleh, boleh. Gimana? Iya. Aman? Gak apa-apa kan? Sekarang lu gak usah ngebahas apapun ke Natan. Oke. Sebenernya Natan ini siapanya lu? Pacarnya lu? Atau adalah idolanya? Gengs, ini adalah hari kedua kita untuk kita ngebantuin Caca. Nah sekarang kita udah ada di salah satu cafe yang dimana di dalam itu klien kita udah nungguin kita nih, Gengs. Gua jelasin sama lu kalo lu harus nanyain langsung ke Natan tentang apa sebenernya hubungan di sama diri. Dan disini kita juga pengen menanyakan langsung kalo lu sama Natan ini bener-bener punya hubungan. Iya. Oke. Oke, jadi biar disini kita juga udah pasti untuk ngebantuin lu. Karena ya disini gua sama tim masih belum mempercayai banget terhadap laporan yang lu kasih ketika kamu, Susan. Iya oke. Disitu gue sama kamu, kita langsung nge-set-nge-setin semua ruangan. Dan disini akhirnya gua sama Susan sudah ada di ruangan tersembunyi dari cafe itu. Yuk, bujang-bujang monitor bujang. Oke, yuk tuh cowoknya udah nyampe tuh disana tuh langsung diikuti sama kamera dong, dia masuk ke dalam sana. Buka kamu kenapa kok? Engga, seperti biasa aja ya. Engga, apa? Apaan ini? Ya, kamu lupa ya dini hari apa? Apa? Coba dengan ini dulu. Ini tiga bulanan kita sayang, anniversary. Oh iya. Cuman. Iya. Maaf ya aku lupa. Berarti emang dia sama Natan emang pacaran dong? Emang pacaran dan si Natannya pun baik loh. Oh iya. Aku mau nanya deh sama kamu. Mau nanya apaan? Kita kan lelama nih pacaran. Kamu risih gak sih kalau kita backstreet terus? Dia gak cerita sama kita kalau mereka ini backstreet, gex. Ini kalau misalnya dia ngajakin backstreet berarti klien kita ini diselingkuhin dong. Iya sayang. Mama kamu itu kan ngelarang kamu pacaran. Jadi kamu... Ya kamu tau sendiri deh mama kamu sayang. Kita udah jalani berbulan-bulan ya. Udah end gitu aja. Tapi aku denger-denger gak kayak gitu ceritanya. Aku denger-denger kamu lagi deket sama yang namanya Jimmy itu. Sobat aku. Dini? Iya. Kamu tau dari mana? Jadi kemarin aku sempat ketemu sama Dini. Terus aku ngomongin gitu. Aku sempat debat nih. Debat sama dia. Abisinya dia ngaku-ngaku kalau dipacar kamu. Dia tuh agar ngejak. Dia tuh ngechat ya kemarin. Terus? Ya aku gak segeli aja sih. Mungkin jadinya. Nyeritain yang lain-lain diri sama kamu. Ya aku takut aja. Karena Dini nih. Hubungan kita yang udah lama. Udah. Ilang begitu aja. Ya aku mempertahankan itu semua. Oh gitu. Jadi yang kemarin ngomongin Dini itu gak bener? Enggak. Sebenarnya saya. Kecaya deh sama aku. Aku. Unda akan melepaskan. Kamu. Yang mengganggam hatiku. Cara ngomongnya lembut kayak gini. Lo liat deh. Lo liat. Gue tau banget. Gue paham banget. Ini nyepik banget. Ini nyepik banget. Mau banget. Ini terbut. Kalo gak mau mix TV. Ya kamu tau sendiri lah. Itu baru Dini. Baru satu Dini. Gimana nantinya. Dini-dini yang lain datang lagi. Ya lu pikir lu siapa? Raffi Aman. Emang fansnya dia banyak banget gitu. Nah itu bang. Gak coba lu liat. Ya udah kalo gitu. Aku minta maaf. Karena aku udah salah tau. Gantian sama kamu. Gitu. Aku mau. Pangit dulu ya. Aku mau. Mau kemana? Aku mau pergi ke. Nemuin Dini. Supaya. Masalah jangan. Masalah ini. Gak. Berkepanjangan. Dan dia gak mau nungguin kamu lagi. Kalo gitu aku ikut gimana? Aku juga mau susahin ke Dini juga. Biar aku erga. Ya sayang. Kemarin aja kamu berantem sama dia. Apalagi ini ntar ketemuan. Masalahnya jadi panjang. Ya. Kamu di sini nih sayang. Ya. Ya oke. Jangan gitu lagi ya. Bujang. Bujang. Ikutin si Natannya di sana. Ikutin Natannya Bujang. Ikutin Natannya Bujang. Jadi. Kita harus ikutin Natan. Kita harus ikutin Natan. Gue kasih tau. Oke Ca. Gue udah bisa mastiin. Lu sama dia emang punya hubungan. Gue udah bisa mastiin. Karena dia ngelayan anniversary bohongan lu yang ketiga bulan. Iya. Tapi di sini pertanyaan gue yang pertama. Lu gak cerita sama kita. Kalo lu ternyata black screen sama dia. Oke yaudah. Gue gak pengen tuh ngebahas itu dulu. Tapi di sini. Gue kayak apa ya. Kayak ngerasa. Lu udah diboongin sama dia gitu loh. Karena. Gak buang.